Mirsa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menggelar diseminasi hasil program ARIC Plus dengan memamerkan produk pertanian untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing, ekonomi dan perdagangan di pasar Uni Eropa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPENAS, dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menggelar diseminasi hasil program ARIC Plus dengan memamerkan produk pertanian. Acara diseminasi diresmikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPENAS Suharso Monoarfa dan Duta Besar Uni Eropa sekaligus menutup rangkaian program ARIC Plus tahap pertama di Indonesia. Program ARIC Plus Indonesia menjadi kerjasama dengan Uni Eropa dalam bentuk memberikan fasilitas, dukungan teknis perdagangan kepada lembaga pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, analisis ekonomi makro, perencanaan kebijakan perdagangan dan investasi, serta negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa Indonesia atau SEPA. Meningkatkan kualitas dari produk-produk budak, termasuk misalnya agar mereka mengerti international standard dari produk-produknya, termasuk juga bagaimana mereka juga bisa memperoleh atau menjaga mereka punya intellectual property. Dalam program ini juga dilakukan pengembangan standar mutu dan peraturan teknis sesuai standar internasional atau indikasi geografis untuk produsen kecil dan promosi produk di pasar domestik dan ekspor. Selain itu ada pula bantuan Hiba senilai 15 juta euro dari Uni Eropa untuk Indonesia dibagi dalam dua tahap, yaitu pada 2019 dan Mei 2023. Selain dengan Kementerian PPN Bapenas, program ini juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta pemangku kebijakan lainnya. Tim Liputan JPMTV Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.